Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2, saptekarsa utama yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalirkan oleh pelapor. Amar keputusan, mengingat Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan 1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2, saptekarsa utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 50 menit dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup.